Halo guys, balik lagi sama gue Suryajis Rejal. Jadi pada kesempatan kali ini gue pengen nge-review satu produk di mana produk ini digunakan untuk menghitamkan bodi kasar motor ya yang udah agak tua tapi bisa dibikin jadi kelihatan kayak baru gitu loh. Dan ini dia, HVS Restorer. Jadi HVS Restorer ini apa sih bang? HVS Restorer ini semacam kayak cairan yang diformulasikan untuk melindungi, bikin gilap, dan ngembalikan warna kusam ataupun pudar pada permukaan yang kalian mau. Contohnya kayak karet, plastik, atau beberapa tekstur lain yang mungkin kalian ingin gilapin. Jadi sekilas ini kalau yang impresi pertama gue ya, gue ngeliat ini kayak mirip WD40. Karena tuh botol ini, dia tuh ada kayak semacam sedotannya, sedotan merahnya tadi kalian kan udah liat tuh di video. Dan itu nanti bakalan dicolok ke, ya ke situ. Ke lubang pencetannya dan... Ini menurut gue ini instan banget karena lu tinggal colokin sedotan merahnya kesana, lalu langsung semprot dan langsung pake gitu loh. Jadi gak perlu gosok lagi, gak perlu... Ya segala hal yang aneh-aneh lah. Tapi intinya adalah dengan kepraktisan yang mudah, ngebikin orang-orang jadi suka. Termasuk gue juga karena gue pikir ini enak loh. Dan yang paling pertama pastikan kendaraan kalian bersih. Ini kayak motor di depan ini. Ini udah dicuci tapi ya mungkin karena plastiknya udah agak kena. Jadi... Gak bisa terlalu bersih dan kita akan coba hitamin dulu pake Hafez Serstoror ini. Butuh beberapa kali semprot, lalu beberapa kali lap supaya hasilnya maksimal. Tapi ingat, setelah kalian udah hitamin botik kasarnya, kalian harus jemur dulu sekitar berapa menit. Kalau gue sih ngasih patokan 15 menit sampai 30 menit. Dikeringin, biarin jadi satu-satu. Habis itu kita bisa lihat sendiri nanti hasilnya setelah 30 menit tersebut. Jadi, bisa dibilang ini ya sangat worth it. Karena simpel banget, itu cuma seprot lap. Begitu juga ke bodi kasar motor temen gue nih satu lagi. Itu kan juga bodinya lumayan ya gitu sih. Agak... Udah mulanya agak pudar warna aslinya. Jadi, pemakaiannya tuh enak banget. Seperti yang gue bilang tadi, ya bersihin dulu. Habis itu juga kalau misalnya kalian agak kurang yakin, kalian juga bisa kocok botolnya. Mereka yang pake pilok ya. Lalu, semprotin langsung ke permukaan, lap hingga merata. Ya, pokoknya ulangin aja terus 2-3 kali dengan metode yang sama. Isi dari HVS Restorer ini sekitar 400 mili. Jadi, kalian bisa pake dalam waktu yang cukup lama. Dan, ini juga harganya tuh dipanderol dengan harga 50 ribu. Kalian bisa beli langsung, itu lapak ada di bawah. Gue cantumin di kolom komentar. Dan, kedua motor ini kalau kalian ingat, ini pernah salah satu yang itu, yang hitam. Gue pernah review dan juga yang putih ini pernah gue pinjem motornya buat ngambil motor gue di bengkel. Dan, kalian bisa cek videonya di sebelah kanan. Oke, jadi berikutnya gue coba ke bodi motor gue di mana motor gue yang gak punya bodi kasar ya. Karena bodi kasar itu gue dipain semua. Dan, gue demen banget. Karena motor gue juga jadi kilap. Jadi, ini kayak substitusi gue yang biasanya gue pake kit, gitu loh. Jadi, enak sih. Kilap gitu. Jadi, kesimpulan akhirnya itu kalau buat gue, produk ini tuh worth it sih. Jadi, dengan harga 50 ribu kalian udah bisa dapet produk kayak begini, itu juga simple dipakainya ya. Jadi, gak perlu harus aneh-aneh, langsung seprot, langsung enak. Lalu, untuk pembelian sendiri itu ada di Tokopedia, ada di Shopee. Kalian lihat sendiri aja, itu ada link yang nanti gue cantumin di kolom komentar. Terus juga, hmmm... Ini di luar endorsement ya sebenernya, kalau buat gue sendiri. Gue pasti beli ini sih. Bakal beli lagi kalau ini habis. Karena, hmmm... Ya, gampang dipakainya. Terus juga multifungsi. Ini bisa ke... Gak sebenernya gak cuman ke motor sih. Kayak beberapa furniture kalian kayak handphone atau laptop misalnya. Itu bisa dibersihin pake ini. Jadi, kalau kalian tanya sama gue, Bang, apakah ini worth it? Yes. Sub indo by broth3rmax